I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being like two Halo guys, balik lagi di channel Cajam dan di episode ke 10 dari series Sevilla Green Mode kita di Fast 19 dan kita bakal jalanin 2 pertandingan yang cukup berat cukup sulit di La Liga di episode ini yang pertama kita bakal menjamu Salta Vigo di Ramon Sanchez Pizzuan di kandang kita dan setelah itu kita bakal main lawan Barcelona dan ini adalah pertemuan pertama kita dengan Barcelona di Liga Domestic, di La Liga sebelumnya kita udah ketemu dua kali dan kita berhasil menahan mereka imbang dua-duanya di final Copa de España apatau Super Copa de España dan kita berhasil keluar sebagai juara karena away goal waktu itu di awal banget dari series ini, di awal musim jadi pastinya Barcelona punya motivasi lebih untuk menghancurkan kita di La Liga karena apalagi form kita juga lagi parah banget tiga pertandingan terakhir di La Liga kita kalah dan kalahnya pun dengan skor yang well gak perlu dijelasin lebih lanjut lagi dua pertandingan terakhir kita kebobolan 12 goal bayangin jadi itu PR banget buat kita dan untuk pemain-main save-nya yang turun di pertandingan kali ini mungkin ini agak menjengkelkan buat sebagian besar dari kalian karena gue udah baca komennya dan mayoritas dari kalian setuju bahwa gue harus ganti keeper kita tapi gue mencoba untuk coba apa ya tetap kasih kepercayaan ke Juan Soriano at least di episode ini kita gak tau ntar kedepannya bakal seperti apa tapi menurut gue dia pantas dapetin kesempatan karena apa yang udah dilakukan di awal-awal musim buat Sevilla keeper yang luar biasa jadi kita pun kemarin udah sempet liat penampilan Thomas Vazlik di Europa League ya pertandingan lawan Standard Liège dan di Champdel cukup bagus jadi pasti bisa jadi opsi juga dan satu keeper kita satu lagi yang masih berusia 20 tahun juga itu belum kita pernah lihat penampilannya seperti apa mungkin nanti di Copa del Rey bisa kasih kesempatan buatnya main tapi untuk saat ini kita bakal stick tujuan Soriano di bawa Mr. Gawang Sevilla dan hopefully bisa cukup kuat untuk gak kalah lagi di pertandingan ini karena kalau dibilang secara kualitas ini pemain-pemainnya Salta Vigo bagus-bagus loh mereka punya Hugo Mayo kapten timnya fullback ada M. Remor terus mereka punya Pione Sisto buat kalian tau itu main luar biasa bagus jadi bakal agak menantang tapi ini tim utama kita yang turun pastinya Andres Silva dan ini dia dari Ramon Sanchez Pizuan kick off bawah pertama pertandingan La Liga udah dimulai semoga aja first team kita bisa kembali perform seperti berapa pertandingan di awal musim La Liga kita 4 pertandingan win streak dan itu hasil luar biasa dia Pione Sisto di sisi kiri nomor punggung 11 harus hati-hati kita untuk formasi pun gue masih belum ubah karena sejujurnya gue masih agak penasaran kayak ya kita di awal musim bisa sebagus itu dengan formasi yang sama dengan pemain yang sama masa ya kita gak bisa sih sekarang jadi kita bakal coba dulu mungkin beberapa pertandingan ke depan masuk ke-9 Gomez coba untuk kasih ke M. Remor pemain muda mantan main Dortmund yang saat ini statusnya entah pinjaman atau permanen di Salta Vigo tapi yang jelas itu pemain masih muda dan sangat berbakat Ben Yedder berangkat sangat bagus kasih ke Jesus Nafas sisi kanan dapet dia Nafas crossing ke tengah berhasil di blok tadi sama halto pemain bertahan dari Salta Vigo 18 M. Remor kuasa bola kasih ke Beltran Hugo Mayo itu right back ya nomor 2 bisa liat throw in buat Salta Vigo lagi Hugo Mayo kasih ke Beltran Guslu ke Gomez berbahaya hampir di voli media no oke Jordan Soriano good save buang please buang buang woy kiar dapet oke good job wah gila itu tadi nyaris banget sih hampir unggul oke Franco Basquez dapet ini mungkin kuat please oke good job bisa kasih ke Andres Silva wah back mereka juga solid banget sih dan semoga aja dengan pressure yang gue coba untuk terapkan bisa bekerja ya meskipun gue tau bakal menghabiskan stamina dapet Kier oke nice buang bola bisa diambil dapet Ben Yader kasih langsung ke Franco Basquez counter tak dari Sevilla Vasquez net program dari Andres Silva come on aduh salah tuh Andres Silva net pressure nya yap mereka main aman banget juga sih 38 Franco Basquez kuasa bola cuma untuk kasih ke depan gagal dia lebut main Salta Vigo Gomez Buda Bus kasih ke Piano Sisto di sisi kiri pelanggaran kah pelanggaran ternyata dan sejauh ini mereka unggul position 66% bayangin hampir di sepanjang bawah pertama dan apakah bakal dikasih kartu muasit Pablo Sarabia dikasih kartu kuning loh semua muasit pelanggaran yang well iseng sih soalnya bola udah gak disitu juga lumayan kejam muasit ngasih kartu kuning free kick buat Salta Vigo dan ini bisa berbahaya karena jaraknya cukup ideal buat direct shot langsung ke gawang ini nomor 24 Bodo Bus yang bakal ambil ada Piano Sisto juga disana oke Sisto yang bakal ambil bola shoot oh shit masuk Piano Sisto mencetak gol pembuka buat Salta Vigo di pertandingan ini menit 41 1-0 mereka unggul oke Banega good job bantu pertahanan salah passing dari Cariso kuasai Gomez kasih Gomez bawa bola di sikiri bantu pertahanan please siapapun oke Sundlano itu masih off target musiki 2 menit juri time Sergei Gomez si kekir oke build up serangan tapi sayangnya harus dihentikan pertandingan karena udah abis waktu injury time dan tuh dia skor sementara 1-0 buat keunggulan tim tamu di Ramon Sanchez Pizuan di kandang kita sumpah sih ini gue imbang aja kayaknya udah seneng sih masa kita 4 pertandingan beruntun kalah kalau misalnya kita gagal dapet poin sama sekali di pertandingan ini kacau banget sih oke masuk obak 2 menit 43 sekarang M.R.I.M.O.R oke good job Sergei Gomez Vasquez kasih ke Andresilva ada Quincy promise balik lagi ke Silva Benyeder c'mon pasing-pasing pendek Sarabia bisa kasih ke Jesus Navas di sisi kanan masih Navas shooting lagi kanan no off target gila itu kesempatan-kesempatan begini sih yang mesti kita manfaatin banget 30 menit terakhir Cariso kasih ke Gomez oke Banega build up serangan udah main bagus dari Sevilla Pablo Sarabia bisa kasih langsung overtop ke sisi kanan dah Jesus Navas kosong banget dia masih Navas crossing ke tengah ada Benyeder no good save dari keeper Salta Vigo gila lihat gak kita bangun serangan dari belakang itu udah bagus banget menurut gue sih Sundulan Benyeder on target jelas pengelamatan di keeper noknya bagus banget itu dapet pass cash oke nice Sarabia kasih ke Andres Silva kasih ke Wissam Benyeder tahan sedikit shooting lagi kiri c'mon no Benyeder kuatnya kayak kanan deh kalau gak salah ya kalau kidal tuh abis sih pasti ini pelanggaran buat itu kartu kuning bahkan langsung dikasih sama Wasit Emanuel Apeh main nomor 29 dari Salta Vigo pelanggannya udah dari tadi oke pergantian pemain harus kita lakukan nolito gue bakal main di kanan gilir main Arana di kiri dan Maxim Gonal harus main bandeganya gue geser push ke depan sisa 20 menit lagi bisakah Sevilla mencetak gol penyama kedudukan di pertandingan ini dengan 3 pemain yang baru kita masukin Gonal harus main pinjaman dari Roma pastinya goal kick dapet nih Sergei Gomez oke nice Vasquez back heal ke Maxim Gonal Franco Vasquez kiri kosong itu Arana yes good job bisa karen set dalam kasih ke Everbanega ya ampun itu kesempatan banget sih sayangnya terlalu lurus tendangan dari Banega barusan 15 menit terakhir pionnya Sisto kasih ke Junka balik ke Sisto lagi Yokuslu di sisi kiri balik ke Sisto udah mulai pasing-pasing terus mereka no shit man apa ya pemain yang tadi kena kartu kuning nyetak gol kedua Salta Vigo di pertandingan ini gila bukan nih kita nyaman dulu kan loh asli kesempatannya tadi sebenernya mirip-mirip sama attemptnya Wissambennya ada sundulan ada jarak segitu juga tapi bedanya tuh jadi gol 8 menit terakhir dapet Andresilva kasih Benyeder trouble balik ke Andresilva wah gila sih kebaca banget sumpah langsung di counter kita lihat apeh di depan kasih trouble ke Gomez Carizo cium untuk kejar bola adu badan Gomez shooting keras banget 3-0 4 kekalan beruntun nih kita dalam 3 jelang menghadapi Barcelona gila men ini bener-bener sih berarti 2 episode terakhir ditambah episode ini parah sih ngomongin soal kecepatan Carizo gak selambat itu kalau kalian lihat tadi dia bisa nyamain kecepatannya siapa tadi Gomez sih kalau gak salah oke trouble bagus ke Nolito masih Nolito cuma itu crossing ya ampun gak ada yang dapet itu sudut sempit gak bisa shooting dari situ harus dikasih ke tengah dan gak ada yang dapet Carizo berhasil ngejar lari pemain mereka tadi tapi kalah adu badan dan tiba-tiba langsung di shooting sama Gomez jadi gol ketiga mereka menit terakhir injury time masih gak ada gol yang tercipta nope dan yaudah nih sih tinggal golnya kelar sih udah tinggal beberapa detik lagi pertandingan selesai itu dia full time whistle kekalan keempat kita di La Liga secara beruntun gila loh bener-bener dan ini selanjutnya gak semakin mudah men Barcelona dan ini tim utama kita yang turun loh oke kalau ada satu hal yang bisa dicatat dari pertandingan ini adalah kita buang-buang kesempatan banget itu juga poin kalian dari yang gue baca di komen kemarin selama dua episode terakhir tapi ya yang mau gimana lagi gitu loh emang gue udah coba semaksimal mungkin untuk cari peluang gimana pun caranya mau itu lewat crossing kayak mau itu langsung coba buat tusuk di tengah wanto Andres Silva Benyader gak ada yang bisa bekerja yang sebenernya dari waktu itu kita subur-subur aja gitu loh bisa-bisa nyetak gol dengan cara seperti itu dan jujur ganti formasi 4-2-3-1 sejujurnya buat sekarang bukan opsi sih karena kalian tahu sendiri komposisi pemain-mainan di squad kita saat ini tuh gak mendukung untuk kita main pakai formasi 4-back kita tuh numpuknya center-back gitu bukannya full-back malah ntar jadi gak balance dan ini sih kalau sampai kita lawan Barcelona kalah lagi sih wah gue gak ngerti kita udah kelapar ke posisi ke-8 anyway di kelasemen sementara La Liga udah beda 10 poin sama Real Madrid di puncak 4 kemenangan 4 kekalahan bayangin Sevilla jadi kita 8 pertandingan La Liga nih 4 pertandingan awal menang terus terus 4 pertandingan sampai sekarang kalah dan ini pertandingan ke-9 kita ketemu Barcelona wuh man seru sih sebenernya seru banget sumpah gue tau bahwa mungkin buat sebagian orang yang gak bisa menghargai proses atau gak mengerti bakal nyinyir or whatever gue gak peduli juga gue sangat menerima kritikan kalian jadi bedain aja lah ya kritikan sama yang hate speech atau emang cuma hinaan itu keliatan banget bedanya gitu jadi gue sangat menghargai kritikan kalian mau sekeras apapun itu kalau emang itu kritik untuk membangun gue sangat terima dan gue ngecapin terima kasih buat itu tapi ya sekali lagi ini dia untuk yang ketiga berarti ya sepanjang series kita ini ketemu Barcelona kita bakal away ke Camno tempat yang sangat sulit mungkin bisa bilang tersulit ini pertandingan tersulit di La Liga disamping kita away ke Santiago Benabéu lawan Real Madrid dan mungkin ke Wanda Metropolitano lawan Atlético Madrid ini kandangnya Barcelona dan terakhir kali kita ketemu mereka disini ya kita berhasil tahan imang mereka sih cuman gak tau sekarang seperti apa hujan pula apakah artinya gue gak ngerti dan kalian bakal nonton full pertandingan ini 90 menit ya jadi hopefully kita gak dibantai aja sih sumpah terakhir kita ketemu tim besar Real Madrid dibantai 6-0 men bahkan gak usah tim besar sih kita ketemu tim-tim kayak Levante Eibar dan tadi Saltop juga kalah 4 pertandingan terakhir dan kita worst defensive tim langsung 19 gol dari 8 pertandingan terakhir kebobolan kita paling bawah posisi kita paling buruk loh dan mungkin ya ini titik baliknya sih kalau sampai disini kita dibantai lagi udah berarti gue gak bisa apa ya gue gak bisa berdiri di atas prinsip gue untuk tetep mainin Soriano dan mungkin gue harus coba mulai mikir buat ganti ke Fast League di Liga ini turning pointnya juga lumayan sih 4-3-3 buat Barcelona Alba, Um, Titi, Pique dan Sergei Roberto tengahnya Rakitic Vidal dan Arthur depannya udah jelas siapa gak usah ditanya lagi Coutinho, Suarez dan Leo Messi jadi ini pemain-pemain mereka emang turun semua pemain utama mereka bahkan masih ada Dembele di bench Arturo Vidal dan lain-lain Tarstegen yang di relive juga bener-bener sebagus itu gila banget menghadapi Sevilla tim tamu di pertandingan ini dengan formasi yang sesama 3-1-4-2 perubahannya adalah Mercado masuk di center back gantiin Daniel Cariso dan sisanya semua main-main kita tetap sama gue tetap percayaan ke mereka untuk pertandingan yang terus di depan gila gila ini bener-bener bakal jadi pertandingan yang aduh gak tau sih masalahnya kalau misalnya disini kita kalah yaudah kalah kita lebih banyak daripada menang kita di Liga sejauh ini karena kita sekarang masih imbang kan 4 kali menang 4 kali kalah dan 8 pertandingan ini pertandingan ke-9 kita di Kamno oke jadi ini dia cuaca sedikit tidak bersahabat hujan pastinya dan entah bakal bagus buat kita atau buruk karena bisa mempengaruhi pasing-pasing pendek Barcelona kalau misalnya lapangan becek tapi itu dia dari Kamno kick off ball pertama pertandingan Liga antara Barcelona dan Jendro Sevilla udah dimulai kick off ball pertama Messi beroperasi diisikan pastinya Kusi Promise oke langsung rebut bola dari Messi di menit-menit awal Andres Silva cepet langsung kasih ke sisi kiri tadi gagal Promise dapet lagi Franco Vasquez cepet overtop langsung ke Wissam Benyeder dikejar sama Om Titi lalu berhasil bola berhasil diselamatkan sama Ter Stegen langsung kasih bola ke Pike buset Pike maju banget Arthur oh itu Fidel main pak tadi gue bilang Fidel di bench ya padahal Fidel main Kakitic kasih ke Kutinho berbahaya Jesus Nafas lihat perjuangannya Jordi Alba yes Marshalo bagus banget masih bisa diambil main Barcelona lagi Arturo Vidal kali kasih Filippo Tinho throwin buat Barcelona unit ke delapan Busket saya gak main berarti ya Kutinho fase bola tengahnya kosong oke Jesus Nafas bagus banget Arturo Vidal kasih ke Arthur main muda dari Brazil Messi shooting Arthur waduh tembakan pertama buat Barcelona untungnya masih off target masih gagal tadi wah ngeri juga sih Arthur main muda tapi kita sama-sama tau dia sebagus apa gue cukup aget sih begitu gue pertama ngeliat Arthur tuh bisa langsung nembus tim utama Barcelona dan saat jenis saat main reguler mereka di usia yang masih muda dan kayak ya baru banget main di Eropa gitu kan setelah gue dia sebelum main di Brazil Jordi Alba kombinasi dengan Kutinho balik ke Filippo Tinho di sikiri cuman terbangin-bangin dua pemain dapet Jesus Nafas dari tadi Nafas lumayan oke ya berhasil defense dengan baik Rakitic kasih ke Suarez oke good save dari Soriano buang please oke cari aman aja udah Vasquez deh tuh kalo dia balik badan lagi dia ambil dengan Messi tadi nice save dari Juan Soriano corner kick buat Barcelona Rakitic kasih pendek ke Filippo Tinho Artur Melok kuasai bola dalamnya jangan kosong shooting lagi kiri oke lagi-lagi penginamatan yang sangat bagus dari Soriano kita coba tebangun serangan dari belakang Sergi Gomez kasih long pass ke Benny Adder Andres Silva cukup bagus aduh saya ingat tadi passing gagal dari Silva Suarez kosi bola Messi passing-passingnya udah mulai keliatan Barcelona meskipun hujan lapangan becek tapi tetep jalan passing-passing mereka Arturo Vidal oke Sarabia nice banget kasih Ben Yeder dapet loh itu dua lawan dua padahal kalo dapet loh mesti kita counter Suarez dia kasih balik badan balik ke Vidal lebar ke sikit ada Jordi Alba Filippo Tinho dapet Nafas buang please Soriano oke nice bola belum lautan garis tapi berhasil diambil sama Titi Messi kasih ke Arthur Arthur kuasai bola tahan sedikit Messi Luis Suarez jangan balik no jangan penalti oke itu gak penalti untungnya gila gue ngeri gue takut banget sumpah itu oke penalti soalnya Banega gagal ambil bola ini kita sih bener-bener gameplay kita counter counter attack doang sih mereka bakal kayak gini terus panjang pertandingan ngurung kita di daerah pertandingan kita sendiri dapet Kier oke good Banega cuman langsung kasih ke Bener dapet ini come on counter ini dia Franco Basquez bisa langsung over the top jauh ke Wisam Benyeder dapet please come on dapet please wah gila sih nyaris banget itu loh lebih cepet dikit aja tadi dapet kita Andre Silva kasih ke Wisam Benyeder 5 lawan 2 bayangin dapet Andre Silva Andre Silva Andre Silva sendirian shooting kayak gini masuk yes 1-0 buat Sevilla gila strategi counter attack kita berjalan bagus sih mulus banget barusan itu kombinasi Andre Silva dan Benyeder berhasil mencetak gol pertama di pertandingan ini itu situasi tadi 2 lawan 5 bayangin pemain Barcelona ada 5 di belakang dan kita cuma berdua di depan Andre Silva dan Benyeder finishingnya sangat tenang dari Silva itu bener-bener gak pake tenaga atau apapun penempatan bola doang kayak kiri luar biasa bagus ketenangannya sih asis Benyeder finishing yang sangat bagus dari Andre Silva dan Sevilla unggul 1-0 di Kamno gol ketiga Silva adalah liga come on Sevilla gila ini wah gue gak nyangka itu bisa nyetak gol sih ternyata sebelumnya lancel tovigo kita gak bisa nyetak gol bayangin Rakitic kuasai bola kasih ke Luis Suarez menit 31 sekarang wah kuat banget Suarez gila Arthur Melok kasih ke Rakitic dapet Luis Banega masih dikosei lagi Kier hati-hati no oke tahan sedikit Soriano sangat tenang dari tadi Soriano ya dengan kakinya Sarabia dapet mungkin nope diambil Jordi Alba kasih bola langsung jauh ke Suarez Suarez kosei bola Arthur dapet Sarabia lagi-lagi salah passing Arturo Vidal offside kah nope Jesus Nava langsung buang bola jauh ke depan Benyeder gagal duel-udah lelon umtiti ya susah lah jelas Jordi Alba kasih Coutinho tengah ada Luis Suarez Suarez sering banget memberkulakan dropback buat jemput bola Rakitic kasih ke Arthur Luis Suarez Arthur shooting good block dari Gabriel Merchado nice wah gila sumpah sih ini bola pertama kita bisa tahan untuk kosong oke banget loh nice banget tuh blocknya corner kick lagi-lagi buat Barcelona Rakitic ada Coutinho deket main-main sama Jesus Nava jangan kasih crossing nice come on Nava bagus banget oke hati-hati 3 main sekaligus ngepung Nava tadi harusnya ada yang support main Sevilla satu lagi Vidal kasih Coutinho Luis Suarez shooting nice save dari Soriano come on 2 bola jauh ke depan Benidder dapet kasih ke Andres Silva mereka berdua terus ke depan jadi kayak emang kita mesti ngadain counter kicknya tadi dan berharap keberuntungan Suarez kosnya bola shooting dan misi kita buat mempertahankan keunggulan atau kosong di bawah pertama gagal karena Luis Suarez berhasil getak gol penyama kedudukan 4 menit sebelum jeda satu sama di Kamel itu anak-anak keras banget sih sumpah ada space sedikit aja liat tuh dicelah ada celah sedikit diantara 2 center back kita langsung dimanfaatin turner kayak kanan yang sangat keras dari Suarez itu bagus banget sih jauh dari yang kawan Soriano itu aduh man come on Sevilla Franco Vasquez oke ada ruang cukup buat Jesus Navas aduh sayang banget shooting dari Sarabia keras loh itu Andres Silva dapet mungkin tarik ke belakang Quincy Promise balik lagi ke Eberbanega Abel Sarabia oke good job kasih Jesus nafas lumayan kita bisa pasing-pasing kayak gini diambil Coutinho 2 menit menjuri tembak pertama sekarang Messi serangan terakhir buat Barcelona mungkin sebelum peluat berakhir Ben Yader kasih Andres Silva oke masih Silva balik ke Ben Yader come on yes good job Ben Yader shooting oh my god itu bagus banget sih barusan liat gak pergerakan dari Ben Yader footwork dia udah oke banget loh Coutinho sejujurnya belumnya shot which bagus buat kita putaran itu berarti bisa jaga Coutinho dengan baik kan oke Connor gagal kalau tadi bakal abis ini udah lewat banget dari injury time Sarabia dapet crossing ke tengah aja Andres Silva wow Titi solid banget dan tuh dia halftime whistle skor sementara imbang satu sama di Cam No yang kalau skor di bertahan sampai akhir gue bakal seneng banget sih bisa dapet poin dari kandang Barcelona dan tadi emang ya goal Sevilla di bawah pertama tuh kajaiban sih bisa situasi 5 lawan 2 dan 2 yang unggul yang bisa nyetak goal tuh hebat banget menurut gue sih kombinasi Ben Yader dan Andres Silva terlihatnya babak kedua apakah yang bakal terjadi oke ini dia kick off babak kedua bola untuk Sevilla dari Cam No Ben Yader coba untuk rainbow flick tadi gagal untuk masih bisa diambil bola kita dapet Ben Yader kasih ke Pablo Sarabia please come on Sarabia sendirian ini shooting kaki kiri masuk Pablo Sarabia 2-1 Sevilla unggul dari kick off di bawah kedua luar biasa wah gila loh lagi-lagi kayak tadi kayak bener-bener kita nusuk dari tengah cuman dengan sesimpel 1-2 doang liat nih dan itu blunder banget sih Um Titi ambil abis dan picknya gak ada tempat semestinya finishnya yang sangat bagus dari Pablo Sarabia tendangan keras kaki kiri dan itu bahkan picknya gak bisa nempel ke Tatiya Sarabia karena emang udah kalah start tarinya tadi Um Titi yang ada depan dia dan ambil abis langsung sliding tackle bahkan kita unggul 2-1 dan ini adalah gol perdana Pablo Sarabia di La Liga musim ini wah gila ini kita ada di posisi yang bener-bener kayak kalau dipertahanin bakal jadi hasil yang luar biasa banget loh bisa menggobati rasa sakit kita 4 pertandingan terakhir kalah ini Benyeder bagus banget work rate dia liat Kier kasih Quincy promise pasing-pasing mulai jalan Sevilla Banega kasih Sarabia itu kosong liat ada Wissam Benyeder come on Benyeder tarik ke Pablo Sarabia shooting Aikiri dan good save dari Ter Stegen Sarabia ini luar biasa sih tembakannya keras banget dari tadi total 3 tembakan kalau gak salah Sarabia udah lepaskan ke gawang Barcelona 2 di tepi sama Ter Stegen 1 jadi goal corner cake buat Sevilla Pablo Sarabia bakal ambil yang kaki kirinya crossing ke tengah ada Franco Vazquez gagal Gabriel Mersado dapet bola langsung kirim ke tengah sayangnya gak ada orang diambil melu Suarez countertack Barcelona berbahaya ini Busquets udah masuk anyway ya ganti siapa dia ganti Vidal enggak deh ganti ganti Arthur dia kalau gak salah Vidal masih ada Rakitic masih ada Louis Suarez kasih ke Busquets Rakitic harus hati-hati oke nice banget promise bisa langsung dapet Andres Silva cuma untuk kasih ke Ben Yedder terlalu jauh tadi Silva dapet lagi oke dikuasai main Barcelona Pique kasih Arthur Vidal Louis Suarez bahaya harus sesuatu yang datang sih kalau Suarez megang bola gak bisa dikasih lama-lama dia labar kanan dari Messi kontrol darah dari Messi kejauhan oke nice goal kick buat Sevilla Kmon pergantian main lagi buat Barcelona Rakitic tarik keluar 19 siapa tuh Kevin Prince buateng oke menarik lagi-lagi pergantian main di ini tengah mereka oke kita bakal kasih mainnya ke belakang yes nice banget Sergei Gomez ngelautin Messi kasih ke Everbanega Ben Yedder Dres Silva bisa langsung ke Jesus Nafas balik lagi Sarabia kasihkan Nafas come on itu kosong promise dapet please Kursi promise wah gila sih sayang banget sumpah itu sempatan loh duel tadi Suarez sama Everbanega Jordi Alba dapet Banega nice banget good job come on come on Sabia 30 menit lagi men pergantian main Dembele masuk ganti Kutinio oke menarik ini bisa jadi berbahaya buat kita karena Kutinio sepanjang pertandingan berhasil dimatikan pergerakannya sama Nafas tadi dan ganti Dembele sekarang jelas ya masalah stamina juga sih cerdik juga nih Valverde Arturo Vidal langsung dikasih keusman Dembele padahal baru dia masuk kasih ke Prince Boateng Luis Suarez Leo Messi sedikit lebih sentral mainnya ya dibayang-bayang sama Kier nice come on diambil lagi sama Busquets kasih Arturo Vidal Luis Suarez kasih ke Messi jangan kasih ruang tembak Suarez no oh my god Soriano men selain itu karena emang finishingnya Suarez lemah banget tapi Soriano sangat-sangat tenang sih stay di tengah loh dia Sarabia gagal dapet lagi tapi Sarabia Nafas kasih Franco Basquez oke nice Andre Silva ada Ben Yedder disana bisa true ball langsung ke Andre Silva wah pike recoverynya bagus dia menit 69 men oh my god dia kan bener 3 shot dari Sarabia 1 jadi goal 2 ditepis Connor lagi buat Sevilla Pablo Sarabia bakal ambil kayak kiri kasih ke tengah ada Simon Kiar disana gagal dibuang sama Sergei Busquets menghasilkan sepak pojok lagi-lagi buat Sevilla bagus banget ya kalau kita bisa press terus mereka kayak gini kasih tekanan terus oke bergeten main dulu ya masukin menit-menit rawan soalnya gue bakal masukin Munir dia bakal main di sisi kanan terus Amadu buat perkuat lini tengah kita dan Escudero mungkin boleh main di sisi kiri Escudero ini seorang left back gue mainin di wing back kiri jangan harapan dia lebih sering turun ke bantu pertahanan karena kanannya kan udah Munir tuh yang main kan biar balance 20 menit men oke honor king ever band aja bakal ambil ada Kiar di tengah berhasil dibuang buat tank tapi mana main kita Messi yang dapet loh oke berbahaya ini lewat Messi kasih ke Busquets Suarez balik ke Messi lagi harus hati-hati jangan kasih ruang Sergio Roberto oke nice Escudero dapet Kiar kasih ke nafas ada Andre Silva terubuh ke Munir di sisi kanan come on Munir lawan mantan klubnya masih Munir shooting kali kiri wah gila kan Stegen man luar biasa pergerahan dari Munir bagus banget sih temakan pertama dia setelah masuk ke lapangan sebagai main mengganti tadi gak langsung ambil kiri kanan dia tahan dulu balik ke dalam baru shooting kali kiri lagi-lagi corner buat Sevilla 15 menit terakhir Eberbanega coba buat kasih deket mungkin yup kasih ke Wisam Benyeder ada Jesus nafas kemafrik yang lumayan menarik dari Sevilla Simon Kier aduh gagal bahaya ini Dembele masih punya stamina pastinya dilariin kita abis sih kiri kasih ke belakang Jordi Alba tutup please tutup ruang passingnya aja dapet yes Munir good job kalah tapi bulan dari sama Boateng Boateng kuasai bola kasih kelduwi Suarez nice Sergi Gomez passingnya tapi aduh Fidel kasih Sergi Roberto di sikanan Messi masih bola bang-bangin sama Merchado sama-sama main Argentina oke nice Merchado good job 10 menit terakhir kita masih ngul 2-1 di Kano oh my god Sergi Roberto kasih ke belakang ada jarak Pique buang bola langsung jauh ke depan berbahaya Soriano naik oke ditinjuan bagus dari Soriano mengarah ke Benyeder langsung kasih ke Andresilva balik lagi ke Benyeder kombinasi dua main depan kita dihalau langsung mempetiti please throw in nope bola belum keluar lapangan masih diambil buat serangan Barcelona Usman Dembele kuasnya bola sangat berbahaya main satu ini masih Dembele shooting kali kiri untung off target gila untung dia gak passing itu kalau passing kayak abis sih kita banyak opsi padahal tuh ada Busquets yang udah siap buat terima bola di tengah kian bil pendek harus tenang kita coba main Merchado kasih ke Kiar hati-hati sumpah ngeri banget Sergei Gomez kuasnya bola masuk gimana 84 obrol top langsung ke Sergio Escudero di sisi kiri tengah di game main yang masuk kotak penalti Escudero tahan sedikit balik lagi ke Ibrahim Amadu di belakang oke passing-passing sangat tenang permainan Zervia balik ke belakang dulu nah ini dia kita tunggu-tunggu nih 4 menit Merchado langsung buang bola jauh no aduh Usman Dembele kuasnya bola dikejar sama Merchado gagal kasih ke Luis Suarez Suarez balik lagi Usman Dembele di Leo Messi nice Munir come on gila ngebantu pertahanan Munir menit terakhir pertandingan dan Barcelona masih coba buat nyari gol penyama kedudukan di pertandingan ini gol kedua mereka Jarad Pique masuk injury time Suarez kuasai bola shit dan balik balik syuting oh my god Soriano nice 3 menit sisa 2 menit lagi injury time Soriano tahan dulu aja chill bikin sisa 1 menit lagi oke masuk menit 92 sit please sih ini jangan sampai Barcelona nyenang lagi sumpah Pique kuasai bola udah abis sih udah abis come on sit abis yes full time whistle dan Sevilla berhasil akhirnya menang setelah 4 kali beruntun kalah di La Liga dan menangnya gak tanggung-tanggung menang di Camno lawan Barcelona luar biasa sepanjang pertandingan kita tetapkan abis-abisan sama mereka tapi kita berhasil nyetak 2 goal yang ya mungkin bisa dibilang lini pertama mereka agak gak siap juga sih yang pertama counter dan yang kedua itu berapa dari kick off bapa kedua di awal bapa kedua banget mereka bukan gak punya kesempatan loh dan ini rekor kita lawan Barcelona di series Kremot Sevilla ini luar biasa kita masih unbeaten lawan Barcelona lihat kan possession mereka unggul 60% 9 shot 7 on target bayangin 7 on target cuma berhasil nyetak 1 goal Barcelona Ben Yadir man of the match 9,2 rating wah gila menurut gue sih semua pemain punya peran sih kayak sesimpel tadi Munir sekali-sekalinya balik berhasil ngerebut bola segala macem 2 asis buat Ben Yadir gak heran deh man of the match luar biasa Sevilla pertandingan ke 9 kita berhasil menang dan lihat Juan Soriano 6 save dari 7 yang on target 6 berhasil ditahan sama Soriano 1 jadi goal itu menurut gue statement besar dari seorang Juan Soriano sih jadi sekarang kita di La Liga jumlah menang kita kembali unggul lagi dibanding kalah kita 5 kali menang 4 kali kalah belum pernah ada imang sama sekali kita wow ini menarik banget sih lihat kan gila kita pakai formasi yang sama persis taktik mungkin agak sedikit berubah sedikit berbeda ya dari pertandingan pertama tadi lawan Salta Vigo karena Salta Vigo kita tadi main cukup terbuka jual beli serangan ada lawan Barcelona gue bener-bener seat deep banget ada momennya dimana kita lagi nguasai bola dan center bagitnya bisa naik ke tengah seperti biasa tapi gak banyak momen itu bener-bener pemain kita passingnya tuh bener-bener cari yang aman banget gitu gak berani mereka passing-passing ada beberapa kali sih dan itu jadi kesalahan akhirnya kerebut bola jatoh lagi ke penguasaan bola di Barcelona gitu kan tapi selain itu menurut gue bagus banget sih menampingkan kita di pertandingan tadi dan dengan formasi yang sama 3-1-4-2 dengan pemain yang sama persis kecuali tadi cuman marxado doang gue ganti menunjukkan bahwa yang tadi gue ngomong bener kan bahwa sebenarnya kita bisa banget gitu ya kita ngalahin Barcelona di Camp Nou bisa gitu kan kenapa kita gak bisa ngelawan Ebar Levante dan juga Saltavigo Real Madrid kenapa gak bisa bisa dong dengan formasi yang sama dengan pemain yang sama materi pemain yang sama kipernya gak gue ganti kok Soriano main bagus banget dan di pertandingan Barcelona menurut gue dan kita langsung naik ke posisi ke-6 kelas Manus Matar Liga gak bisa liat 15 poin GD kita masih minus 5 dan itu adalah PR yang ya harus gue coba untuk terus apa ya ya pertahanan kita harus bener-bener terus di asah sih di sisi lain pun di balik layar gue lagi terus coba untuk scout gue bahkan bener-bener kayak yang nyari pemain muda Spanyol tuh yang tadi mungkin kalian sempet liat kali beberapa kali ada sih kayak akun-akun fanbase CJM yang sempet kayak ngeliput atau ngomentarin soal beberapa pemain yang ada di shortlist gue yang keliatan kan tadi kalau dari email kalau gue scout pemain tertentu muncul itu sempet dibahas juga tuh jadi itu bakal gue kumpulin dulu sekarang gue cari dulu beneran mereka ini gue bakal cari itu di real life gitu loh kayak ini pemain seperti apa apakah cocok buat permainan kita segala macam nanti kita bakal bahas di satu episode khusus ya mungkin sekitar di bulan November lah jadi sebelum Desember mungkin atau mungkin di bulan Desember juga boleh sekarang bulan Oktober kita masuk ya berarti akhir Oktober kan jadi bentar lagi mau kita bahas itu lebih supaya bisa lebih fokus satu episode khusus gue bikin untuk ngebahas pemain-pemain yang selama ini selama beberapa bulan ini udah gue scout beberapa bulan di krimot pastinya ya udah gue scout udah gue cari informasinya dan nanti kita diskusi sama-sama siapa-siapa aja yang emang mesti kita datengin gitu dan sempat kemarin udah gue bahas juga bahwa kita mungkin saat ini butuh kuantitas juga sih kayak kalau ngomongin soal center back kan kita tau sendiri center back kita ya di samping 3 yang saat ini start di samping mungkin 4 lah ya bisa dibilang sama Merchado Merchado, Caruso Sergi Gomez sama Kiar paling cuma 2 yang bisa dipertahanin Kiar sama Gomez Caruso udah tua Merchado udah 30 tahun 31 tahun kita butuh regenerasi gitu loh oke kita punya Wobber tapi dia pengen pinjeman kita punya Berokal masih terlalu muda 18 tahun bisa dilatih dulu sih dia kita masih ada nanyon nah itu bisa kita manfaatin coba kita latih tapi untuk saat ini gue masih belum terlalu berani ambil resiko gitu loh terus mungkin juga saldo posisi yang kita perlu banget fullback untuk mengakomodasi kalau kita mau switch ke formasi 4 back gitu jadi alasan gue kenapa sampai sekarang gue masih gak pernah main pakai formasi 4 back karena ya pemain-pemain kita masih belum memadai untuk itu kalau untuk kita coba-coba sekedar di tim B main di Copa Del Rey atau di Europa League mungkin bisa sekedar coba-coba tapi menurut gue saat ini ya emang squad savvy yang kita punya yang emang asli dari real life kan mereka juga pakai 3 back informasinya emang meant to be ya pakai 3 back karena center back itu lumayan umpuk gitu dan mereka juga punya alasan tertentu kan kenapa di real life datangin Maximilian Weber karena emang mereka mungkin tahu bahwa mereka bakal butuh center back mereka pakai formasi yang menggunakan 3 center back di tim utama gitu ya jadi gue penasaran banget sih mau dengar analisa kalian komentar kalian tentang episode ini karena ini episode yang menarik dua pertandingan yang mungkin apa ya ekspektasi orang atau prediksi orang bakal ya kita menang di pertandingan Norsalta Vigo atau at least imbang dan kita kalah di pertandingan Barasalona karena dari form di liga kita 4 pertandingan terakhir kita kalah beruntun gitu loh kayak secara logika gak mungkin banget kita bisa menang kita bisa nyetak goal di Camp Nolan Barasalona itu udah keajaiban menurut gue apalagi kita bisa menang 2-1 kayak tadi gitu jadi gak tahu ya mungkin ada sesuatu yang gue miss kali kalau kalian para asisten manager bisa garis bawah sesuatu perbedaan antara tadi pertandingan Norsalta Vigo dan pertandingan kita lawan Barasalona apa gitu loh yang membedakan karena formasi sama persis taktik sedikit berbeda tapi itu wajar lah ya lawan tim yang sebanding Norsalta Vigo kita main keluar penyerang sedangkan lawan Barasalona yang tim yang superior di atas kita kita sit deep bertahan itu wajar gitu make sense dong kan gak mungkin gue misalnya lawan tim kecil main sit deep juga di belakang defense gak mungkin juga dong itu sebenarnya dikeluar penyerang juga tapi apa gitu loh pemain sama cuma beda tadi Marisado masuk gantiin karis so udah itu doang sisanya semua sama gue tunggu ya analisa kalian para asisten manager dan update sedikit tentang pelakat untuk penghargaan best asisten manager dan itulah sebabnya kenapa kalau misalnya orang-orang baru yang masuk ke channel ini nonton video-video saya via krimot mungkin kaget ngeliat komen-komennya gak ada di channel youtube lain yang komen-komennya seperti di CJMC menurut gue bahkan sesama youtuber Viva pun gue yakin banget gak ada orang yang rela ngetik sampe sepanjang itu udah kayak itu lebih panjang daripada artikel media bola portal bola website bola pada umumnya loh sumpah gak bohong gue artikel-artikel bola di Indonesia kan kadang-kadang kan mungkin selain pandit football yang sangat-sangat bagus ya analisanya deep banget tapi selain itu kan biasa paling cuman berapa paragraph gitu judul clickbait komen-komen di channel CJM di video-video saya via krimot mayoritas yang bagus-bagus yang suka gue pin apalagi itu isinya lebih berbobot dan lebih panjang dibanding artikel-artikel sampe bola Indonesia pada umumnya itu yang luar biasa dari kalian kalian ini cuman viewer sebenarnya assistant manager tapi ilmunya kayaknya lebih hebat daripada jurnalis yang bener-bener ada di real life yang kerjanya sebagai jurnalis sampe bola luar biasa itu hebat loh jadi gue sangat mengapresiasi itu ya dan nanti kita pasti bakal ada evaluasi lah ya kan seperti biasa di pertengahan musim mungkin ya sebelum transfer gitu kan biasa ada evaluasi jadi mungkin disitu kita bakal evaluasi keseluruhan putaran pertama nah disitu mungkin bakal gue bisa respon komen-komen kalian gue mau kan dulu di arsenal gue gak pernah akan respon atau maksudnya bukan respon gimana ya maksudnya gue bener-bener tunjukin komennya di air kalian gitu loh gue masukin video itu belum pernah kan nah ini sesuatu yang mau gue coba terapkan di krimot ini fitur baru lah istilahnya jadi gue nanti bakal screenshot beberapa komen kita bakal analisa bareng kita bakal diskusi bareng tentang komen itu gitu jadi nanti bikin satu video khusus untuk evaluasi jadi bener-bener kita kayak rapat manager dan arsenal manager tapi ya ini kita menang sih jadi gak tau ya kelanjutan seperti apa setelah ini kita bakal lawan USK di kandang kalian bisa lihat di sisi kanan jadwal kita jadi harusnya sih harusnya menilai dari performa kita lawan berselana tadi harusnya bisa menang dan kalau kita bisa menang dari pertanian USK menurut gue bagus banget kayak well 4 kekalahan parah sih itu jelak itu buruk kita kebobolan banyak banget main itu hampir semua goal kita tercipta tuh di 4 pertanian yang kita kalah pas kita menang 4 kali kita cuma kebobolan berapa goal palingan kan jadi emang itu form kita buruk banget tapi kalau misalnya kita bisa menang dan coba buat apa ya lebih fokus lagi mungkin gue bener-bener bisa tau titik lemah kita di mana gue coba untuk istilahnya tutup lubang itu titik lemah kita itu bisa kedepannya semakin bagus sih kita tapi disamping itu gue disini mau ucapkan terima kasih banget buat support kalian luar biasa di 2 episode terakhir jujur gue agak kaget juga ngeliat komennya karena gue kira bakal 90% komen negatif gitu kan negatif dalam artian ya ngata-ngatain tanpa solusi tapi ternyata nggak seperti itu kebalikan bahkan menurut gue 90% memberikan kritik keras tapi ada solusinya ngata-ngatain gue boleh bang nggak bisa main lu goblok boleh banget tapi kasih solusi dong kasih analisa yang panjang tunjukkan kalian berilmu nggak cuma bisa ngomong goblok doang gue mecil aja orang ya dikaitin goblok kalau emang gue ngerasa kemarin dibantain yang kosong iya-iya gue manajer goblok masih dibantain yang kosong bukan lawan cuma lawan Real Madrid lagi tak mau bulan 6 kan kemarin jadi gue terima-terima aja asalkan nggak cuma ngomong goblok doang ada solusinya kalau sekedar ngomong goblok doang mah mamang-mamang di pinggir jalan yang nggak punya ilmu juga bisa ngomong goblok gitu kan kalian tunjukkan bahwa kalian emang punya ilmu juga dengan kasih analisa kritikan dengan cara apapun gue terima asal ada solusinya itu ya jadi terima kasih banget buat kalian yang nonton kemenangan yang luar biasa di Kamno jujur ini berarti buat gue secara pribadi kalian tau sensinya seperti apa antara kita dan Barcelona kan buat yang udah ngikutin krimot channel CGM itu aja dari guntung episode ini thanks for watching don't forget to like subscribe and I'll see you in the next one bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax